Intro Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam Opini Rudy Sahabat Indonesia kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang tentang silang sengkarut polemik tentang rencana impor beras 1 juta ton katanya Nah ini luar biasa saya tidak akan menyoroti dari sisi ekonomi tapi saya melihat bahwa ini sudah bukan murni masalah ekonomi lagi karena kemarin saya melihat dalam narasi yang saya saya baca di media mainstream Hasto Kristanto sekjen dari PDIP itu secara gencan terus mencecar Muhammad Lutfi menteri perdagangan disamping itu tokoh-tokoh yang lain pun mencecar Lutfi dan menghujat dan akhirnya saya melihat Pak Lutfi ini jadi bulan-bulanan padahal kita tahu ini bukan dengan rencana real dari menteri perdagangan Pak Lutfi kalau menurut yang saya baca itu hanya menjalankan perintah dari Menko Perekonomian Air Langkah Hirtanto untuk melaksanakan itu Nah masalah mendasarnya adalah masalah data yang berbeda data yang dipegang oleh bulog berdasarkan BPS dan data yang dari menteri perdagangan berdasarkan masukan dari Kementerian Pertanian ini berbeda di sisi lain saya melihat juga direktur utama bulog Budi Wasesho juga terlalu keras bereaksi terlalu cepat gitu Budi Wasesho memang temerah mental dia seorang fighter pejuang dia tidak mempunyai etika kadang-kadang ya dalam ketentang negaraan dia menyerang Menteri perdagangan menyerang Menteri Perekonomian Air Langkah Hirtanto dan ini bagi saya tidak elok dinikmati oleh publik gitu ya Sahabat Indonesia awalnya rencana impor berdas ini disuarakan secara keras oleh Budi Wasesho Direktur utama Barung Bulog dia menolak nah kemudian penolakan dari Budi Wasesho atau yang sering disebut dengan BUAS ini di amplifikasi oleh berbagai tokoh termasuk mantan Menteri KKP Susi Puji Astusi jadi para tokoh-tokoh ini mungkin tidak tahu masalahnya mulai memprovokasi keadaan kemudian kemarin dalam rapat dengar pendapat dengan DPR juga Budi Wasesho menceritakan penolakannya nah sahabat Indonesia saya melihat disini kembali lagi Muhammad Lutfi Menteri perdagangan yang baru ini pasang badan lagi jadi penjelasan yang diberikan oleh Lutfi itu menurut saya adalah penjelasan yang dilakukan untuk memagari melindungi atasannya dia yaitu Menko Perekonomian Sahabat Indonesia ini mengenaskan negeri ini sering membuat kegaduan-kegaduan sering menyerang kesana kemari tanpa tahu masalahnya kalau kita membaca lebih detail apa yang dijelaskan oleh Menteri perdagangan Lutfi seharusnya kita bisa memahami masuk akal kalau akan ada rencana import beras itu pun dengan catatan yang sangat keras tidak dalam masa panen raya jadi tidak ada yang dirugikan dalam hal ini Menteri perdagangan hanya menekankan tentang supaya stok beras nasional tidak berkurang sehingga tidak mempengaruhi masalah harga jadi artinya apa? Menteri perdagangan menjaga stabilitas harga beras Sahabat Indonesia satu hal yang saya sayangkan dari para pejabat pemerintah ini adalah sebelum menyampaikan polisi seharusnya Pihak-pihak yang terkait Menko Perekonomian Menter Pertanian, BPS, Menteri Pertagangan dan Bulog duduk satu meja menyepakati suatu polisi baru diumumkan di publik Kan ini tidak Menteri ini ngomong begini, si Menteri ini ngomong begitu Dirut Bulog ngomong begini Jadi rakyat disugui suatu pameran narasi yang simpang siur tidak jelas Nah, ini mempengaruhi image publik tentang Citra manajemen pemerintahan Presiden Jokowi Sahabat Indonesia Saya jujur saja kasihan dengan untuk perdagangan Lutfi Karena dia orang baru Beliau ini bukan orang partai Dan saat ini dia terjebak dalam silang sengkarut politisasi masalah impor beras ini Kenapa? Dia diserang dari partai demokrasi perjuangan Diserang dari berbagai kelompok Diserang juga oleh koleganya di kementerian Jadi sahabat Indonesia ini sangat tidak fair sebetulnya Kita tahu siapa yang bermain disini Pasti ada upaya dari mafia impor beras untuk mengkondisikan hal ini Tapi secara objektif juga harus dimengerti bahwa Stok nasional harus diamankan Ini menyerang Ramadan Ada orang bilang bahwa Kalau Ramadan konsumsi beras akan menurun Siapa bilang? Kalau menurut saya sebaliknya Kenapa? Orang Indonesia pada saat bulan Ramadan Malah justru makan itu secara teratur Mulai sahur sampai buka secara teratur Di hari biasa mungkin tidak Sahabat Indonesia ini sebetulnya hal-hal yang harus dihindari Partai pendukung pemerintah seperti PDIP Harus juga mengontrol diri Jangan menyerang Menteri di pemerintahan Presiden Jokowi Ini kan tidak elok Bisa juga disentir langsung Atau diberikan teguran langsung Tidak perlu ditegur secara publik seperti ini Akhirnya saya menyimpulkan Ada politisasi Tidak murni masalah ekonomi Nah, Lutfi ini terjebak di antara kedua-duanya ini Silang sengkarut mafia Kebijakan impor beras Dan kemudian politisasi Yang bisa membuat masalah ini menjadi kabur tidak karuan Nah, bagaimana solusinya? Saya menunggu Menunggu dari polisi dari Presiden Jokowi Ini satu-satunya yang kita bisa harapkan Untuk menyelesaikan polemik tentang impor beras ini Bagaimana polisinya? Presiden Jokowi juga harus bijak gitu ya Artinya harus mendengarkan kedua sisi Bukan hanya mendengarkan dari suara dari Dirut Bulog Tapi juga mendengarkan dari Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan Dan lembaga-lembaga yang lain Di sisi lain Harus diakui Pak Budi Wasiso ini juga kurang sukses Dalam penanganan stok beras nasional Saya mendengar banyak stok yang busuk Atau mungkin yang dikudang buruk Yang akhirnya tidak bisa dipakai dan sebagainya Ini juga menyangkut masalah manajemen pengelolaan stok beras nasional Ini menjadi introspeksi juga Untuk Pak Budi Wasiso Jangan-jangan saya curiga Pak Budi Wasiso ini teriak-teriak Menolak impor beras Hanya untuk menutupi Ketidakberesan manajemen pengelolaan stok beras nasional di Bulog Mudah-mudahan saya salah Tapi sekali lagi kepada Pak Budi Wasiso Anda harus menahan diri Anda itu bukan Menteri Anda dirut Bulog Seharusnya tidak terlalu mudah mengumbar Narasi penolakan secara frontal di publik Lebih layak Kalau Anda sampaikan langsung kepada Menteri Perdagangan Atau Menteri Perekonomian Supaya apa? Supaya tidak terjadi polemik Dan tidak menjadi bola liar Yang ditendang ke sana kemari oleh para politisi partisan Sahabat Indonesia Sekali lagi saya menyayangkan Khususnya dari elit BDIB Sekretari Jenderal BDIB Si Hasto Kristanto Menurut saya harus juga menahan diri Yang Anda kritisi itu adalah Pemerintahan yang Anda dukung Anda adalah pemimpin dari koalisi pendukung pemerintah Seharusnya juga menahan diri Seharusnya juga Kalaupun ada masukan atau kritikan Sampaikan langsung kepada Presiden Jokowi Tidak perlu harus melalui media masa Sehingga menjadi bola liar sekali lagi Baik sahabat Indonesia Saya berharap Menteri Perdagangan Muhammad Ruti bisa bertahan Karena saya tahu Dia sangat profesional Sebelum ini adalah Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat Juga pernah menjadi dubes di Jepang Juga pernah menjadi Menteri Perdagangan Dan Kepala BKPM Era Presiden SBY Artinya dia bukan orang baru sama sekali Tapi semua orang tahu Dia hanyalah orang profesional Yang bekerja Berdasarkan standar-standar etika profesionalitas Jadi memang bukan orang partai Jadi sekarang ini kelihatannya Pak Lutfi ini di tengah-tengah Terjebak dalam silang sengkarut Politisasi Kebijakan impor beras Menurutkan berakhir Karena ini sangat tidak produktif Buat bangsa ini Dan segera Presiden Jokowi Mengambil langkah tegas Jangan dibiarkan masalah ini Terus berkembang Dan menghabiskan energi bangsa ini Menjelang Ramadhan Semuanya harus selesai Dan harus Sama-sama menahan diri Baik Menteri Perdagangan Menteri Perekonomian Menteri Pertanian Juga dirut bulu Semuanya menahan diri Dan kalian seharusnya Lebih banyak berdiskusi Diantara Anggota Kabinet Dan kolega yang terkait Daripada Mengumbar Ketidaksujuan Atau pendapat Di muka publik Kenapa Rakyat itu kadang heran Ini kok berantem sendiri Kita juga heran Baik sahabat Indonesia Demikian opini saya hari ini Saya hanya berharap Politisasi impor beras ini Segera berakhir Karena saya melihat Tanda-tandanya Bukan sekedar ekonomi ini Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi Jadi Sekali lagi Stop Polemik Dan politisasi Tentang impor beras Lakukan yang terbaik Buat bangsa ini Rakyat Indonesia Tidak membutuhkan Kegaduan Apalagi Diantara Para pembantu Presiden Baik sahabat Indonesia Demikian opini saya Mudah-mudahan Bermanfaat Semacam Himbauan Atau appeal Kepada semua Pemangku kepentingan Negeri ini Saya berharap Anda tetap Bersama kami Kanal TV Anak Bangsa Dengan cara Like, subscribe, komen, dan share Seluruh postingan Dari Kanal TV Anak Bangsa Karena melalui Kanal ini Saya bisa bersuara Menyapa Anda Untuk menjaga Indonesia Dan yang terakhir Saya ingin memberikan informasi kepada Anda Saya mempunyai rubrik baru Namanya Tanya Rudy Silahkan Siapapun Anda Untuk bertanya Melalui Komen-komen Dalam Postingan Opini Rudy Saya akan berusaha Untuk menjawab Mungkin tidak semua saya jawab Karena ribuan Pertanyaan Tapi akan saya cari Yang terbaik Dan saya akan berusaha Keras Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Anda Semuanya Sahabat Indonesia Terima kasih Salam Damai Rudy Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih